Selamat malam sahabat kompas.com Kembali lagi bersama saya Ariski Syahriyal Dan saat ini saya masih berada ke tempat kejadian perkara Jatuhnya pesawat latih dari Indonesian Flight Committee Atau Indonesian Flight Club Dengan nomor pesawat PK IFP Dan saat ini masih dalam proses evakuasi dari KNKT Maupun dibantu dengan jajaran polisi Polres Tanggalang Seratan Maupun dari Polda Metro Jaya Kita lihat di depan beberapa petugas Masih melakukan seleksi terkait dengan Bangkai pesawat mana yang akan ditarik Maupun mana yang akan dibawa menggunakan truk sebelah kanan saya Truk teronton Nah sahabat kompas.com bisa melihat di depan layar handphone Anda Atau layar kaca Anda Itu ada warga di sebelah sana yang menonton langsung proses evakuasi Namun polisi tetap menjaga warga Agar selalu di belakang garis, belakang batas Agar tidak mengganggu proses evakuasi Bangkai pesawat Tadi sekitar pukul 19.50 Sekitar 19.50 Pihak di lantas podam terjadi membawa truk ini Truk derek Dan juga kalau untuk truk tronton Datangnya sekitar pukul 18.00 lebih Sekitar 18.10 atau 18.15 WIB tadi Dan juga untuk proses evakuasi Baru dimulai ketika truk derek dari Di lantas Polda Metro Jaya Sekitar pukul 19.50 datang ke lokasi Tadi juga kita mendengar keterangan sedikit Dari Kapolres Metro Tangerang Selatan AKBP IPNU Yang mengatakan kalau Ada tiga korban meninggal dalam kejadian Yang pertama Korban pilot Status pilot Yang kedua korban berstatus co-pilot Dan yang ketiga korban Berstatus engineer Atau Ahli mesin pesawat Sementara Tadi yang diceritakan oleh Tim Kepala Basar SDKI Jakarta Itu mengatakan Kalau pesawat Serpat Mengalami Mayday Atau Dalam bahaya ketika Melewati kawasan ini Dan juga Dari Basarnas Agak Berhati-hati Dalam mengevakuasi Ketiga jasad Yang ada di Rangkaian pesawat Maupun yang Satu orang di luar pesawat Yang dua orang itu Basarnas sempat hati-hati Dan agar Mengeluarkannya dalam kondisi utuh Mengeluarkan jenazah dalam kondisi utuh Karena Kedua jenazah yang ada di dalam pesawat Terjepit Dan juga tadi Sempat dikatakan oleh Kapolres Tangerang Selatan KPP Ibnu Bahwa Sekitar pukul 14.00 saat kejadian Sempat terjadi hujan deras di kawasan ini Namun Hal itu belum menjadi Suat Belum dikatakan penyebab Dari Jatuhnya pesawat PK IFP Milik Indonesia Flight Club Selain itu tadi juga disebutkan Oleh Ibnu Bahwa Pesawat ini Mengarah dari Tanjung Lesung Menuju ke Pondok Cabe Niatnya nanti Tadinya Pesawat berangkat dari Pondok Cabe Mengarah ke Tanjung Lesung Lalu ingin kembali Ke Pondok Cabe Dan akhirnya mengalami kecelakaan Tadi Salah satu petugas Di lokasi Sempat memberitahu saya Kalau Langkai pesawat Nantinya akan Dibawa ke Pondok Cabe Untuk dilakukan Investigasi bersama oleh KNKT Pondok Cabe Pondok Cabe Pondok Cabe Pondok Cabe Pondok Cabe Pondok Cabe Di sini ada sebuah Pondok Cabe Pondok Cabe Yang patah Dahannya Mungkin agak terlihat kurang jelas ya Ini patah dahannya Menurut salah satu saksi Keterangan saksi Tadi Pesawat sempat Turbulensi Di atas udara Di udara Sorry Lalu turun Dan Mengenai pohon ini Sebelum akhirnya Terjatuh ke sana Kita lihat Exavator mulai Mengangkat tali Nyatu Dari Pesawat warna putih Pesawat latih Dari Indonesian Flight Club Wing sudah diangkat SahabatKompas.com Kita bisa lihat ya Ada bagian-bagian yang tercecer Di sebelah bawah Ya Kira Itu Namun Ada bagian part yang masih menyatu Sehingga bisa diangkat Dan untuk Bangkai pesawat Baru diangkat sekarang Dan itu tadi Itu di bagian ekor Sahabat Kompas.com Bisa kita lihat ya Di bagian ekor Pesawat Dan juga ada Beberapa Bogas polisi Ada empat Ada empat yang membantu Ada beberapa Komponen yang Masih diangkat Tadi juga Di sebelah bawah Di bagian sini Jatuh Jatuh Mungkin karena ada Salah ikatan Atau bagaimana Itu komonen bawahnya Jadi jatuh Yang akhirnya Membuat pesawat terbelah Oke SahabatKompas.com Sekarang sudah menunjukkan Pukul 8 Lebih 20 menit Atau 20 Lebih 20 menit Jadi 20-20 ya Proses evakuasi Masih berlanjut Dan juga Ada beberapa rangkaian Pesawat yang Copot Dan akhirnya Beberapa petugas Manual ya Membawa Perangkat yang copot Ini Di bagian saya Pesawat ini Masih tercecer Karena tadi Oh Karena tadi Bagian Ekor pesawat Sudah diangkat Dan ditutupi terpal Di depan sana Di warna Biru Di warna biru Dan juga Bagian saya pesawat Tercecer Dan Sepertinya Hendak dimasukkan Ke truk teronton Ini SahabatKompas.com Sedikit lagi Tahap terakhir Proses evakuasi Pesawat Dari Indonesia Flight Club Kurang lebih Sudah Satu jam Proses Evakuasi Dari Pesawat Indonesia Flight Club Dan juga Pesawat ini Bangkai pesawat Akan dibawa Ke Kawasan Penduk Cabai Lapangan Penduk Cabai Untuk dilakukan Identifikasi Lebih lanjut Dan juga Untuk Keperluan Penyidikan Dari KIT-KIT Sendiri Ya Ini bagian terakhir Dari Puing pesawat Indonesia Flight Club Yang diangkat Yang diangkat Oleh Truk Di telatah Spoda Metro Jaya Pesawat Masih dalam proses evakuasi Menggunakan Tali Di bagian yang terpisah Untuk bagian pertama Sudah di depan sana Bersiap untuk jalan Ditutupi oleh Terpal berwarna biru Dan juga Untuk pesawat Yang Bagian sisanya Masih Coba diangkat Oleh Para petugas Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan juga tiga korban saat ini sudah berada di RS Polri Keramat Jati untuk utopsi, sedangkan bakai pesawat akan dibawa ke Pondok Cabe untuk identifikasi lebih lanjut terima kasih banyak, sampai jumpa di SKP selanjutnya